Intro kamu gelisah banget ya kalo misalnya ngomongin soal gini-ginian iya iya kalo diliat dari kayak gini terus tiba-tiba karyamu banyak karya tuh biasanya dari kegegelisahan segelisah apa sih kamu orangnya tuh? iya iya gelisah gli-gli basah gli-gli basah aku gak bisa mikirin hal lain iya tergantung tergantung apa yang lagi kita bicarakan kalo soal inklusifitas sih bukan gelisah sih ya tapi aku hanya merasa ini penting aku merasa ini penting aku merasa ini penting dipikirkan dan dibahas dan diskusikan gitu untuk harapannya ya di di apa ya dikerjain gitu tapi kalo pertanyaannya seberapa gelisahkah diriku sifatnya insidentil aja sih kalo lagi ada apa nih wacana apa yang kita bahas apa agama atau apa sosial atau apa ya ada kegelisahan kegelisahan tuh sifatnya khusus aja tergantung wacananya tapi ya aku pikir secara umum setiap orang pasti punya kegelisahan cuma kegelisahannya apa itu kan beda-beda kan dan kadarnya seberapa aku juga agak sedikit gelisah sih sebenernya penting ya kenapa karya-karyamu sering kali disebut sastra pop setuju gak? ya bener bener bahwa sering disebut begitu ya terus bacaanmu bacaan-bacaan yang tau aku liat dari sosial media terus kamu nulisnya pop ada gak yang komentar soal itu? ada 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 terus kamu nanggepnya gimana tuh? biasanya gak aku tanggep ya karena itu benar dan gak ada yang perlu aku tanggep kecuali kalo mereka nanya kenapa baru aku ngomongin soal sastra pop kenapa dan biasanya kan sastra pop dianggap bacaan ringan setuju gak tuh? setuju setuju bahwa itu dianggap bacaan ringan bukan berarti aku setuju itu bener-bener ringan ya iya terus terus satu lagi nih soal ngomongin sastra pop sastra pop itu menurutmu bisa gak bawa perubahan gak sih? bisa bisa contoh paling kecilnya tadi itu ya gini ya gini yang orang salah pahami tentang karya populer khususnya sastra populer ya khususnya tulisan populer ya buku populer ya adalah bahwa yang populer itu 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 dangkal yang populer itu tidak urgent dan aku harus katakan bahwa itu pandangan yang keliru populer itu artinya karya yang dibuat untuk masyarakat umum karena ditujukan untuk masyarakat umum maka bahasa yang dipakai harus juga umum mudah dipahami jadi kalo kita klasifikasikan nih orang itu ada yang ada masyarakat umum ada masyarakat aku aku pake istilahnya apa ya seh 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 kalau bahasa film ibatkan gini kali ya penonton awam dan penonton festival bisa gak diklasifikasi? enggak 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 kayak gitu aduh apa ya istilahnya ya ayok aku pake konteks ilmiah 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 ya kita masyarakat umum nah orang-orang ilmuwan ini segala dokter, profesor pakar biologi, pakar kanker dan seterusnya mereka kalau membuat karya untuk masyarakat umum kan gak bisa pakai bahasa yang cuma mereka pahami gitu maksudnya tapi kalau mereka membuat karya yang untuk lingkungan mereka sendiri maka yang muncul adalah jurnal-jurnal ilmiah itu mungkin perbandingannya kayak gitu jadi ada jurnal ilmiah ada karya populer kalau konteksnya sains ya ada jurnal ilmiah ada karya populer kamu paham gak baca jurnal ilmiah kalau kamu gak secara khusus memang anak kedokteran misalnya gak bakal paham kenapa? karena itu istilahnya teknis teknis banget kalau kamu emang anak kedokteran kamu paham tapi kalau kamu gak kuliah kedokteran ya cuma bisa mengambil intis harinya gitu nah mungkin kira-kira analoginya kayak begitu karya populer itu karya yang ditujukan untuk masyarakat umum bukan karya yang teknikal gitu walaupun aku gak tau juga sih karya satra teknikal itu yang kayak gimana gitu tapi poin ku adalah karya populer itu semata-mata karya yang dikemas secara mudah untuk diakses sebanyak mungkin orang jika ternyata ada karya populer yang jelek itu bukan karena genre populernya karena penulisnya jelek aja bener sama kayak bikin kopi sama kayak bikin kopi bukan salah beans ya bukan gitu oh ya gak gitu beda 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 maksudku oh kalau itu buku kalau film misalnya kalau ada film Hollywood jelek eh gimana kalau ada film Hollywood jelek itu bukan karena Hollywoodnya karena filmnya jelek iya bener begitu pun kalau film independen bagus bagus ya biasanya karena itu iya iya bener bener ya pokoknya intinya gitu iya pokoknya gitu lah kira-kira gitu dan sebenernya ini bisa ditarik ulur ke balik lagi ke tadi Espresso ditarik mundur ditarik mundur ulur kayak layangan balik lagi ke Espresso sebenernya itu gampang banget kalau misalnya kamu lihat di story al ada komen-komenannya kayaknya ih kakak jadi pengen bikin kopi nah itu masuk maaf sebenernya by the way aku mau Ice American itu iya kan iya kan banyak orang yang pengen tiba-tiba oh belajar kopi oh iya itu terus sebenernya ngebawa perubahan banget sih kayaknya iya kan kalau misalnya ditarik ya diambil kesimpulan soal karya populer bisa ngebawa perubahan oh iya makanya nah justru justru karya populer dengan pengertian yang aku sebutkan barusan justru adalah karya yang paling mungkin bikin membawa perubahan kenapa? logikanya karena karya populer menyentuh banyak orang jadi di pihak lain aku ingin bilang bahwa penulis kamu kalau kamu penulis kalau kamu sadar bahwa karya yang kamu bikin itu populer justru tanggung jawabmu jauh lebih besar dan berat karena bukumu best seller karena bukumu dibaca banyak orang kalau bukumu jelek kamu ngebodohin banyak orang logikanya disitu loh itu justru tanggung jawabnya karena populer kan dikenal banyak orang kalau kamu memberikan sesuatu yang informatif pahalamu banyak kalau kamu ngebego-begoin dosamu semakin besar artinya artinya ya ya balik ke tadi justru karya populer lah yang paling mungkin membawa perubahan dalam pengertian bahwa karya itu dikonsumsi banyak orang jadi kan kemungkinan probabilitasnya semakin besar untuk mengubah pikiran seseorang kan dibanding misalnya karya-karya yang segmented yang bagus sih tapi hanya diketahui segelintir orang yang berubah ya hanya segelintir orang gitu saja yang mana bukan masalah juga sih karena kan perubahan kan tidak tidak bergantung pada sedikit atau banyaknya orang kan tapi bergantung pada sikap dan tindakan yang diambil oleh seseorang yang pikirannya berubah itu bisa terjadi mau sedikit mau banyak tetap aja bisa kejadian cuma kalau populer probabilitasnya lebih tinggi aja bara baru aja nge-refill americano iyaa udah abis men es amer karena kita butuh energi udah ngomong sejam lebih iya amer pake sedotan stainless tadi Adi sudah mau berhenti tapi saya baru pesen americano jadi nanggung jadi harus digunakan untuk ngobrol lagi ini satu pertanyaan satu pertanyaan tamungkas menurutmu bar kenapa sastra-sastra atau tulisan-tulisan dari Indonesia jarang banget bisa tembus ke Nobel atau apa apa mereka condong ke barat yang ngasih penghasilan itu bagaimana menurutmu pribadi wah gimana ya hmm aku belum pernah terus terang aja belum pernah mikirin hal ini dengan sangat dalam tapi yang jelaskan katanya aku bilang katanya karena aku belum pernah katanya satu-satunya penulis Indonesia yang pernah masuk nominasi Nobel Sastra itu adalah Pramudian Antatur kayaknya benar deh karena aku belum melihat langsung sih jadi panitia Nobel Sastra itu tidak pernah mengumumkan nominasinya siapa saja hingga kalau aku gak salah 50 tahun setelah penganugerahannya dilakukan berarti kalau misalnya misalnya nih Pramudian Antatur masuk nominasi tahun 1950 misalnya tahun 2000 kemarin baru ketahuan oh dia emang beneran pernah masuk nominasi itu aturannya kayak gitu tapi aku belum pernah melihat kayak page web page nya Nobel Prize terus disitu ada nama Pram aku belum pernah lihat tapi karena aku gak nyari bukan karena itu mungkin gak ada udah Pram setelah Pram dan Pram itu udah lama banget itu udah generasi lama banget setelah Pram belum ada lagi penulis Indonesia yang dikabarkan masuk nominasi Nobel kenapanya aku gak bisa jawab aku gak ngerti aku belum aku belum mikirin sejauh itu gitu dan aku pengen menyebut nama Eka Kurniawan kenapa Eka Kurniawan karena bukan hanya karena aku menyukai karya-karyanya dia tapi aku punya semacam yang apa ya bukan apa ya aku gak punya ilmu kritik nih jadi aku gak punya alasan logis atau yang argumen yang cukup kuat untuk menyatakan hal ini tapi aku cuma punya feeling aku cuma punya feeling aku melihat aku merasa ada satu dua dalam tanda kutip kesamaan antara karya-karya Eka Kurniawan dengan karya-karya Pramudian Antatur tapi apakah kesamaan itu aku juga gak ngerti bagaimana cara menjelaskannya aku cuma bisa ngerasakan hal itu artinya Eka Kurniawan kan kemarin sempat masuk nominasi Man Booker International Prize yang kalau aku gak salah lagi dia penulis Indonesia pertama yang masuk Man Booker International Prize semenjak tapi memang Man Booker International itu baru baru tiga tahun apa empat tahun terakhir ini dianugerahkan untuk karya-karya sastra yang ditulis di luar bahasa Inggris tapi udah diterjemahin ke bahasa Inggris kalau Man Booker nya untuk buku-buku berbahasa Inggris nah dia masuk kesitu satu 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 nominasi sama Orhan Pamuk dari Turki Han Kang dari Korea Ken Zeburu Oe pemenang mobil dari Jepang jadi itu udah kelasnya dunia udah kelas dunia dan aku tidak kaget ketika Eka Kurniawan masuk itu aku bilang aku sempat di interview sama sastra media aku bilang aku gak kaget mendengar pengumuman itu dan aku juga gak kaget jika 5 tahun 10 tahun atau 15 tahun lagi Eka Kurniawan masuk nominasi Nobel bahkan mungkin memenanginya aku gak kaget karena kenapa? karena entahlah ya bagus bukunya bagus terutama yang aku pribadi sangat suka Cantik Ituluka Cantik Ituluka itu bagiku novel pertama Eka dan so far masih yang paling terbaik masih yang terbaik dari yang pernah Eka Kurniawan bikin jadi balik lagi ke pertanyaan tadi kenapanya aku gak tau aku gak paham juga cara menjawabnya tapi gini apa ya ketika karya kita pake istilah Indonesian ya ketika karya sastra Indonesia ingin dibaca ketika kita ingin karya sastra Indonesia dibaca oleh orang di luar Indonesia maka logikanya adalah kita harus mencari tau apa yang membuat mereka tertarik sama karya sastra Indonesia apa yang ingin mereka dengar dari karya sastra Indonesia atau itu kan orientasinya ke mereka atau orientasinya ke dalam diri sendiri apa yang menurut kita penting untuk mereka ketahui tentang Indonesia jadi tegangan antara dua pilihan itu aja yang membuat karya sastra itu muncul itu satu hal kedua akan pembahasan ini akan sangat nyambung sama proses penerjemahan persoalannya adalah bahasa itu kan macam-macam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris misalnya kan punya aturan tata bahasa dan kata yang berbeda nah seperti yang terjadi di bahasa-bahasa lain ada cukup banyak bukan cukup banyak sih ada misalnya ungkapan idiom-idiom pilihan-pilihan kata tertentu di bahasa Indonesia yang sulit diterjemahkan ke bahasa Inggris mungkin salah satu hal kecil yang membuat apa ya apa ya karya sastra Indonesia tapi aku gak bisa bilang kayak gitu ya maksudnya itu itu cuma salah satu faktor itu cuma salah satu faktor tapi jika penerjemahnya lihai ya bisa-bisa aja gitu tapi kita lihat misalnya misalnya nih aku pakai sampel aja ya aku cuma punya sampel sampel Aan Mansyur misalnya dia penyair terus kalau kita baca puisi-puisinya dibanding puisi-puisi penyair lain yang katakanlah seangkatan dia atau mungkin lagi tua atau mungkin lagi muda misalnya gini bahasa puisinya Aan Mansyur itu sederhana dalam artian struktur katanya itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu enak gitu nah itu kan hal kecil yang mempermudah proses penerjemahan yang akan mempermudah proses pengenalan karya itu ke pembaca bahasa Inggris gitu jadi hal-hal kayak begini yang aku pikir bisa lebih mempermudah apa ya hadirnya karya kita di pembaca bahasa Inggris kalau kita lagi kalau yang kita maksud ini soal bahasa Inggris ya walaupun kan pembaca kan ada gak cuma orang bahasa Inggris kan gitu tapi aku kira poinnya itu sih tapi ya itu dia kembali ke pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang kita punya sebagai penulis Indonesia yang menurut kita penting untuk diketahui oleh pembaca di luar Indonesia itu aja dulu yang dijawab pertanyaannya itu kalau kita belum bisa menjawab itu kita gak bakal bisa kemana-mana itu aja oke itu pertanyaan Pak Mungkas buat Bara kita kembali lagi di bahasa ini jadi apaan no i mean setiap penulis harus bertanyaannya itu ke dirinya sendiri jika kita ngebahas soalnya begini ya misalnya kan ini semangat globalisasi nih belum lagi medsos belum lagi internet kamu meskipun kamu tinggal di Indonesia kamu cukup punya twitter sama instagram aja sama blog aja kamu tuh sudah bisa punya pembaca dari luar negeri at least Malaysia Singapura Australia at least orang Amerika kalau dia main twitter ya bisa masuk bisa punya bisa punya akses ke kamu kan gitu tapi pertanyaannya adalah apa yang kamu punya yang menurutmu penting untuk diketahui orang di luar Indonesia kalau kamu gak punya itu ya ngapain ngapain diterjemahkan buat apa gitu kenapa tidak fokus aja dulu untuk segmen Indonesia aja negara kita tuh isinya 200 juta orang loh 200 juta orang tapi buku 10 ribu SM pelat 2 bulan aja tuh udah dianggap best seller itu kan menyedihkan 10 ribu orang baca buku tuh udah dianggap laris sementara totalnya kalau pakai sensus yang ini ya yang kita tahu ya totalnya 200 juta oke lihat saya itu ada bayi ada apa yang belum bisa baca misalnya atau orang tua yang udah gak mau baca tapi kita ambil deh apa piramide tengahnya usia 20 sampai usia-usia yang berpotensi baca buku aku duga mungkin tetap aja banyak kan artinya 10 ribu itu angka yang sangat kecil dibanding potensi yang bisa kita capai ngapain mikir jauh-jauh ke luar negeri kalau di dalam negeri aja gak beres belum beres gitu jadi aku pikir itu perlu dipikirkan sih jadi kita harus ngubah strukturnya supaya orang-orang Indonesia gemar membaca dulu intinya itu hal lain sih itu hal lain cuma maksudnya kalau soal karya sastra dikenal di luar itu itu jawabanku gitu kalau soal itu sih ya itu penting juga diusahakan karena aku aku percaya bahwa orang kalau baca buku aku pikir ini negara yang kuat itu negara yang penduduk itu baca buku ya itu aku yakin banget karena apa kamu baca buku membaca itu kan memasukkan gagasan ke kepalamu ya syukur-syukur kalau gagasannya baik tapi kan kita gak bisa mencegah gagasan apa yang masuk ke kepala seseorang tapi intinya adalah bacaanmu itu menentukan pemikiranmu pemikiranmu itu menentukan karaktermu karaktermu akan menentukan tindakanmu sebagai manusia dan aku punya keyakinan bahwa semakin banyak orang membaca maka mereka akan semakin menjadi manusia yang berkarakter gitu itu aja gila ini kalimat pamungkasnya keren banget nih ini harus sebenern dikutip perkara karakter karena karakternya bagus atau jelek buruk itu bukan masalahku ya iya yang lu jelas nih tadi kata-kata terakhirnya bagus banget soalnya soalnya gini soalnya lucunya dari baca buku adalah baca buku tuh belum tentu bikin kamu jadi orang yang baik loh iya tergantung apa yang dibaca nah itu iya jadi membaca buku one thing apa yang dibaca itu the next thing nya gitu oke oke kita bungkus aja karena udah bungkus panjang dah